Chelsea tampil mantap di kandang West Ham United usai membawa pulang kemenangan 3-0. Nicholas Jackson tampil menonjol dengan torehan 2 gol. Pada pertandingan di London Olympic Stadium, Sabtu 21 September 2024 malam WIB, Jackson membuat seluruh golnya di babak pertama. Di babak kedua, gol ketiga Chelsea dibuat kole Palmer. Chelsea untuk sementara naik ke posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 10 poin dari 5 laga. West Ham di posisi ke-14 dengan 4 poin setelah menelan kekalahan kandang ketiga di awal musim. Baru 4 menit laga berjalan, Chelsea sudah memimpin 1-0 lewat Nicholas Jackson. Dari situasi free kick, lini pertahanan West Ham terkecoh ketika bola umpan Jadon Sancho menemui Jackson yang melakukan sprint di sisi kiri, sebelum menembak keselah kaki Alphonse Areola dari sudut sempit. Lini pertahanan West Ham lagi-lagi gagal mengantisipasi pergerakan Jackson yang membuahkan gol kedua Chelsea pada menit ke-18. Kali ini Moises Caicedo yang memberikan umpan terobosan untuk diteruskan Jackson jadi gol. Kali ini giliran Jackson yang jadi kreator serangan lewat solo run dari tengah sampai kotak penalti. Bola dioper ke Palmer yang langsung menembaknya ke pojok gawang Areola. Christopher Nkunku yang masuk sebagai pengganti punya kans untuk bikin gol pada menit ke-75. Nkunku berada 6 yard dari gawang usai menerima umpan lambung Levi Colwell. Peluang yang seharusnya jadi gol itu malah gagal karena tembakan Nkunku tepat mengarah ke Areola. Skor 3 sampai 0 bertahan hingga selesai.